selamat menikmati yang untuk vocabulary ini hanya sedikit saja diulang karena kita akan langsung membahas materi secara langsung oke, lihat disini kita akan belajar tentang how to tell the time bagaimana cara mengungkapkan waktu dalam bentuk satuan jam disini ada kata a quarter 15 menit atau 1 per 4 kemudian half setengah atau 30 menit lalu kita akan mempelajari tentang elapsed time atau waktu yang berlalu dalam durasi waktu yang dihabiskan dalam suatu kegiatan nah sekarang soal ini sebenarnya pengucapan waktu ini di kelas 3 ya kalian sudah mempelajari kita akan bahas lagi ini waktu atau jam dalam bahasa inggris kita bisa mengucapkan what time is it untuk menanyakan jam ya kemudian kalau dalam bahasa inggris kita mengucapkan menitnya dahulu nah kalau menit ada di sebelah sini kita menggunakan kata pas yang artinya lewat contohnya dia ada di angka 3 berarti kan 15 menit ya ini 5, 10, 5 kemudian menjadi 15 15 menit kita hebutnya dengan a quarter ya a quarter tapi pakai pas jadi a quarter pas ini secara bahasa Indonesia jam 12 lewat 15 menit berarti kita bisa bilang what time is it? it is a quarter past 12 ya di latihan sini ini menitnya kemudian ini adalah jamnya ya berarti ini jam 12 lewat 15 menit jadi biar mudah artikan dari belakang ke depan sebenarnya ini bisa langsung kita bilang 12 12 15 ini gak masalah ini benar cuma secara bahasa kita perhatikan seperti ini ya tapi kalau kalian menjawab ini misalnya benarkan kita hanya belajar ini secara grammar-nya saja ya kemudian ini lihat ini kita masuk ke lewat 30 menit ya secara bahasa Indonesia jam berapa ini? what time is it? ini kan jam 7 lewat 30 ya atau seperti ini kita menulisnya ya ini analog ini digitalnya nah kalau kalian tanya what time is it? it is half past 7 jam 7 lewat 30 menit ya lihat sini 7 30 menit kita menyebutnya 7 30 ini tidak masalah benar tidak diajarkan di buku di sini sudah perkenalkan ya jadi kita menggunakan cara mudah kemudian yang di sini ya ini jamnya jam 1 lewat 45 menit nah kalau sudah di sini kita bukan pakai pas lagi kita pakainya 2 karena 45 menit maka kita bilangnya a quarter to 1 jam 1 kurang 15 menit atau jam oh salah maaf ini jam 12 jam 12 lewat 45 menit ya ini atau ini langsung 12 45 ini juga benar tidak masalah ya nah sekarang yang kita pelajari adalah elapsed time atau waktu yang berlalu contohnya di sini ada 3 lewat 10 what time is it? it is 10 10 ya 10 past 3 jam 3 lewat 10 atau 3 10 boleh kemudian yang di sini jam 3 lewat 30 menit di sini ya biar lebih muda ya 3 lewat 30 menit nah berapa waktunya dia diperlukan dari jam 3.10 sampai jam 3.30 kan gampang ya tinggal dikurangin berarti waktunya dari sini ya 5 10 berapa waktunya cuma 10 menit ya berarti cuma 10 menit kemudian kita akan jawabnya menjadi oh sorry ini sampai ke sini sampai ke sini oke berarti waktunya it takes 20 minutes berarti from 3 10 atau 10 past 3 to ke half past 3 atau 3 30 it takes 20 minutes butuh waktu 20 menit ini gampang ya waktu berlalunya ya lihat ini gampang kalau ada soal pertanyaan seperti ini Miss Ina teaches English at 7.55 and finish at 8.20 how long does the English lesson last last year berlangsung Miss Ina mengajar bahasa Inggris dari jam 7 5.05 dan selesai pada jam 8 lewat 20 berapa lama kah pelajaran bahasa Inggris berarti kita bisa hitung dari berakhirnya ke sini berapa menit gampang sekali 20 menit ini kan sisa 5 ya jadi 25 25 minutes oke tiba-tiba ya jadi yang pertama yang kalian pelajari adalah how to tell time bagaimana cara mengungkapkan waktu yang secara grammar-nya secara baku ataupun secara santai boleh ini bukan cara salah ya ini benar di penerbangan kita tetap memakai ini 7.30 ini benar ini cara termudah saja disini perkenalkan walaupun di buku tidak ada ini benar seperti ini kalau menanyanya adalah what time is it itu cara menanyakannya cara menjawabnya seperti ini ini untuk mengetahui jam berapa waktu yang kita gunakan yang kita habiskan atau elapsed time waktu yang berlalu dari durasi yang kita ketahui ini contoh ini contoh soal secara ini secara analog oh maaf ini secara digital ini secara analog ini jawabannya kemudian ini soal ceritanya ya insyaallah mudah dipahami ya nanti akan misina tetap berikan dalam bentuk powerpoint juga dalam bentuk tugas jifong ya seperti biasa jika ada yang ada kesulitan silahkan hubungi misina secara wapri dan tugasnya juga untuk buku langsung di wapri kemisina agar bisa langsung koreksi tugasnya ini nanti jifong menyusul lalu nanti buku di halaman 64 langsung di buku paket sampai sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya